Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya blu-ray studio hari ini kita akan membahas bagaimana cara meng-copy dari copy data Excel ke data Word Oke langsung saja kita buka dulu Microsoft Excel nya Hai pertama kita klik dulu segitiga yang di dekat dekat A itu dekat A dan satu kita klik maka secara otomatis dia akan terblok setelah setelah terblok kita klik kanan pada mouse lalu kita pilih copy atau salin setelah itu kita minimise eksternya kita cari kita buka Microsoft Microsoft Word nya kita klik Microsoft Word buka halaman baru pada Microsoft kalian lalu tinggal pilih insert klik insert pada Microsoft Microsoft Word kalian setelah itu pilih table Oke klik table pilih namanya Excel spread spreadsheet ingat klik Excel spreadsheet di Microsoft Word kalian Oke maka akan muncul jendela seperti ini mirip dengan Microsoft Microsoft Excel Excel setelah itu tinggal kita salin saja data yang di Excel ke Microsoft kalian jika terpotong datanya maka kita bisa menggunakan halamannya itu seperti tampilan landscape saya caranya bagaimana kita klik layout klik layout klik layout pilih orientation Hai pilih landscape maka secara otomatis halamannya itu akan melebar dan tinggal kita atur saja beberapa seberapa lebar dan seberapa panjang data itu diperlukan ini agak sesuai tabel datanya di halaman kita kalau sudah kita tinggal klik di halamannya dua kali klik halamannya itu dua kali menggunakan mouse maka sudah akan terlihat tampilannya seperti ini nah seperti ini inilah tampilan hasilnya oke sekian dari saya kalau ada salah pubuk salah kata ada pubuk atau ada penyampaian mohon dimaafkan kalau suka video ini silahkan like subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hai 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 hai